Selamat pagi. Wakil Presiden Ma'ruf Famin memberikan pesan terkait transisi pemerintahan saat memberikan sambutan di acara kuliah umum bagi para peserta program pendidikan reguler angkatan 66 dan 57 Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas di Istana Wapres Jakarta, Rabu 10 Juli. Wapres menyampaikan sejumlah pesan yang menurutnya penting untuk menjadi catatan bagi para calon pemimpin bangsa guna menyikapi tantangan zaman. Salah satu poin yang disinggung yakni untuk menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan mampu bekerja sahabat. Selain itu, para calon pemimpin juga perlu merangkul semua pihak pada masa transisi pemerintahan dan konsolidasi pasca pemilu. Kedua, kembangkan kebijakan yang responsif dan proaktif pada masa transisi pemerintahan. Gunakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat terus berjalan di tengah terjadinya pergeseran pemerintahan. Kemudian, ia menilai bahwa dukungan konsisten perlu terus diberikan untuk keberlanjutan program pemerintah. Menurutnya, program-program yang telah berjalan dan bermanfaat sudah sepatutnya dilanjutkan. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.